Sukses tahan Bali United, warga net sebut imbang serasa menang Persik ke diri sukses mencuri poin di kandang Bali United pada lanjutan BRI Liga 1 2023-2024 Pelatih Persik menyebut bahwa sukses mereka dalam laga ini lagi-lagi merupakan buah pergantian pemain pada babak kedua Marcelo mengatakan, main kami bagus pada babak kedua, bahkan lebih baik dari Bali, katanya Pada laga ini, Persik tertinggal lebih dulu melalui gol Eberbesa, menit ke-40 Kemudian, pada penghujung laga, mereka mampu menyamakan kedudukan melalui sepakan penalti veri pahabol Pergantian pemain di babak kedua, yang dilakukan Marcelo Rospide terbukti efektif Namun kalau dilihat cara bermain Persik ke diri, baik dari babak pertama sampai berakhirnya babak kedua Macan putih terlihat lebih menguasai permainan Banyak supporter Persik yang menilai laga kali ini sangat menegangkan Dengan main bagus banyaknya peluang yang didapatkan Persik, seolah terlihat tim ini sudah menemukan formula yang tepat Meski akhirnya hanya bermain imbang, namun banyak yang menilai bahwa supporter Persik sangat puas dengan laga tersebut Dengan hasil ini, Persik menempati posisi 12 di klasemen sementara BRI Liga 1 2023 per 2024 Macan putih mengoleksi 8 angka dari 7 laga Rospide membeber pula detail pergantian dan perubahan strategi yang diterapkannya pada babak kedua Menurutnya, ada alasan khusus mengapa ia hanya mengganti barisan penyerangnya Saya perlu lakukan pergantian pemain karena kami tertinggal dan saya ingin ubah situasi Papar Rospide Saya tak bisa mengubah komposisi pertahanan Yang saya bisa lakukan hanyalah mengubah barisan penyerang Saya memasukkan sejumlah pemain seperti Faris, Fitra, dan Pahabol yang lebih menyerang Hasilnya bagus, kami hampir menang Sekian informasi untuk kali ini Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe